Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi game yang kena kunci atau kena gembok di PS4 ya. Jadi kalau misalnya kalian punya game digital dan setelah kalian download dan setelah kalian mainin, kok tiba-tiba ada alaman kuncinya dan begitu dibuka itu gak bisa, begitu mau dimainin gak bisa dan sebenarnya yang ke kunci ini ada dua, itu ada yang memang benar-benar ke kunci atau yang ke kunci karena kalian belum berlangganan PS Plus. Contohnya kayak Shadow of the Colossus ini, jadi kalian untuk ngebuka gemboknya atau buat mainnya lagi kalian harus berlangganan PS Plus ya. Dan setelah kalian udah bayar PS Plusnya nanti ya bakal kebuka lagi gitu untuk game PS Plus ini. Nah, cuman disini masalahnya adalah kalian udah beli gamenya dan kalau udah beli gamenya itu gak harus bayar PS Plus lagi gitu. Nah, kalian bisa ke settings untuk cara mengatasinya dan kalian bisa ke account management dan kalian bisa yang paling bawah disini ada tulisannya restore license tapi sebelumnya kalian bisa aktifin dulu PS4 kalian sebagai primary ya, karena disini kalau gak primary itu kalau gak salah nanti bakal ke kunci ya akunnya jadi kalian harus aktifin dulu gitu untuk primary-nya, kalau aktif disini activate udah gak bisa dipilih berarti udah aktif gitu ya. Dan ya, kalau udah diaktifin kalian bisa back dan kalian bisa ke yang restore license ya, kalian bisa klik bulat aja atau mungkin X kalau kalian pakai region 1 dan setelah itu kalian bisa klik restore ya, dan nanti akan menunggu seperti ini sampai beres gitu ya, kalian tungguin aja gitu sampai beres, sampai ada berapa file gitu atau mungkin ada berapa license di akun kalian misalnya. Dan nanti akan ada waktunya, ada berapa gitu, ada berapa detik lagi atau berapa menit, berapa jam lagi, tergantung juga dari mungkin data yang kalian punya gitu di akun kalian. Dan setelah itu kalian bisa klik OK aja, dan seharusnya, seharusnya gemboknya udah hilang gitu, kecuali mungkin kalau akun kalian, akun share ya, atau mungkin akun yang kalian beli dari random online shop gitu, dan itu bukan akun primary gitu, dan kalian pakai internet, dan kalau kalian gak mau ke gembok ya, kalau kayak gitu ya jangan pakai internet gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih, untuk videonya cukup gampang banget, kalian cukup tinggal set primary PS4 kalian, dan kalian cukup tinggal restore license kalian, dan udah gitu, seharusnya udah gak ada lagi masalah gembok ini. Nah, masalah game digital yang ke gembok ini biasanya mungkin kalian belum update sistem software kalian, ya kalian update aja lah gitu ya, update aja ke yang paling baru, dan untuk saya udah gak ada lagi sih ya, untuk yang gembok gitu, dan udah bisa main lagi gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih ya, untuk videonya, dan thanks for coaching. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.